Siswa SMP meninggal dunia tertabrak truk fuso di Jalan Pasar Punggur, Desa Tanggul Angin, Kejabatan Punggur, Lampung Tengah. Saat kejadian, korban berbuncakan dengan temannya menggunakan sepeda motor. Teman korban diketahui mengalami luka berat dalam insiden tersebut. Untuk kronologi kejadian akan dilaporkan rekan Fajar Ihwani Siddiq, reporter Tribun Lampung. Silakan rekan. Oke, terima kasih Mbak Dia. Selamat siang Tribuners. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Pasar Punggur, tepatnya di Desa Tanggul Angin, Kejabatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Pada 22 Juli 2022, tepatnya sekitar pukul 11 siang sebelum tolat Jumat. Dari peristiwa tersebut menewaskan satu orang siswi SMP berumur 14 tahun, itu kelas 3 SMP, yaitu merupakan siswi SMP Negeri Satu Punggur. Dan satu korban mengantar sepeda motor mengalami patah tulang sebelah kanan. Pada saat kejadian, warga tentak membawanya ke Puskesmas Punggur, Lampung Tengah, untuk dilakukan penanganan pertama. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Mardiwaluyo Metro. Dan dibawa oleh keluarganya. Nah, pada saat kejadian, posisi TKP sedang hujan deras, sehingga hal tersebut diduga, membuat pandangan korban menjadi terganggu, sehingga terjadilah laka lantas. Kemudian dari Kaslan, Polres, Lampung Tengah, AKP Itpran mengatakan, dalam kejadian tersebut, sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu dengan menginterogasi sopir kendaraan, yang pada saat kejadian sempat tidak diketahui keberadaannya. Kemudian, pada saat kejadian, paham 18-17, sopir Kuso menyerahkan diri ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan. Dan saat ini sedang dipiksa pihak kepolisian Lampung Tengah. Kemudian Saksi Mata mengatakan pada saat kejadian siswi SMP tersebut tidak mengenakan helm bagi supirnya, sedangkan satu penumpang lagi yang selamat mengenakan helm. Terima kasih Rekan Fajar Inwani untuk laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!